Pemirsa KPU telah menetapkan jumlah kursi DPR untuk Pilek 2024 berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode Saint-Lig. Penetapan itu tertuang dalam surat keputusan KPU tentang penetapan perolehan kursi parpol anggota DPR. Perolehan kursi parpol anggota DPR RI 2024-2029 di posisi pertama PDI Perjuangan dengan 110 kursi. Menyusul di posisi kedua Partai Golkar dengan 102 kursi. Disusul posisi ketiga Partai Gerida dengan 86 kursi. Sementara Ketua KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan suara sah Pilek 2024 secara nasional sebanyak 151.793.293. Artinya jika parpol ingin memenuhi ambang batas 4 persen, parpol harus mengantongi suara sah sebanyak 6.07.732,72. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.